Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Yalom Kembali lagi bersama dengan Oase di episode ke-157 malam ini Sebuah momen untuk kita boleh bersama-sama dengan Tuhan Bapak Ibu Oase terus mengingatkan betapa jangan sampai kita terlena Dengan kesibukan sampai melupakan Tuhan Karena kesibukan akan terus menggerus kepekaan kita akan dia Allah terus mengirim undangan kepada kita untuk berhenti sejenak Stop menahan diri jangan terburu-buru Mari kita mendengarkan dia Bapak Ibu malam ini mari kita meluangkan waktu Mari malam ini kita mengakhiri kesibukan hari ini di hari Minggu Untuk mendengarkan suara Tuhan Mari Bapak Ibu kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan Terima kasih telah menonton! 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 Selamat malam, saudara-saudara, dan selamat bertemu kembali di dalam oasis episode yang ke-157 pada malam hari ini. Malam ini saya mengajak saudara-saudara untuk merefleksikan dan menikmati apa yang namanya resonance, resonansi, saudara. Saya membacakan Injil Markus pasal yang ke-3 ayat ke-14 buat saudara-saudara. Ia, maksudnya Yesus, menetapkan 12 orang untuk menyertai dia. Bahasa Inggrisnya, He appointed 12 so that they might be with Him. Saudara, ayat ini sekaligus mengawali dan mendasari apa maksud Tuhan ketika ia menetapkan dan menjadikan 12 orang murid. Saudara, ayat ini sekaligus memperlihatkan apa esensi pemuritan. Memang ada hal yang lain yang selanjutnya dilakukan oleh murid Yesus setelah dia ditetapkan sebagai murid Yesus. Dicatat misalnya di dalam Matius 10, Tuhan memberikan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Markus 1 mencatat ditetapkan untuk diutus untuk memberitakan Injil dan mengusir setan dan sebagainya. Namun tujuan pertama, tujuan utama Yesus menetapkan murid sangat jelas dicatat oleh Injil Markus. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia. Jadi seharusnya yang menjadi pusat dan fokus pelayanan pemuritan yang sekarang menjadi tren bagi gereja-gereja dalam 5 tahun terakhir ini bukanlah program-program planning, bukan materi, kurikulum, atau cara penyampaian, atau strategi lainnya. Seharusnya menjadi pusat epicentrum pemuritan cuma satu, yaitu untuk menyertai dia. So that they might be with him. So that they might be with him. Dalam bahasa aslinya adalah hinna meta autos. Meta itu artinya bersama dengan. To be with. Bersama dengan artinya ada pribadi lain, selain saudara sendiri. Yang ada bersama dengan pribadi saudara. Yang pribadi itu adalah pribadi Kristus. Saudara-saudara, bersama dengan to be with hanya mungkin terjadi bila ada ruang, saudara. Ada space untuk bersama dengan. Bersama dengan, to be with itu bukan ilusi atau imajinasi. Ada sepanjang gagasan belaka bahwa, oh ini kita sama-sama, kita bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, bersama dengan Tuhan itu real. Dan itu bisa terjadi ketika ada ruang, saudara. Ruang untuk bersama dengan saudara. Saudara-saudara, adakah ruang itu, saudara? Pada zaman seperti hari ini, saat keseharian kita itu sudah terisi penuh ya, dengan berbagai hal. Perencanaan, pelaksanaan, perencanaan lagi, pelaksanaan lagi. Segala sesuatu berputar dan diputar semakin cepat. Pertanyaannya adalah, masih adakah ruang untuk to be with? Untuk bersama dengan itu, bersama dengan pribadi yang lain. Saudara-saudara, dalam dunia yang, dunia yang congested, dunia yang penuh sesak, dijejali dengan berbagai hasrat, keinginan, mimpi-mimpi, atau kebanggaan-kebanggaan, diri, atau dipenuhi dengan pengakuan-pengakuan, harapan-harapan atas pencapaian-pencapaian pribadi, masih ada tidak ruang untuk to be with itu, saudara? Untuk bersama dengan pribadi yang lain. Saudara-saudara, kita hidup di dalam zaman yang bukan hanya dipacu dengan kecepatan, namun dengan percepatan. Zaman yang sangat terobsesi dengan akselerasi. Segala sesuatu diakselerasi, saudara. Maunya cepat sukses. Sukses diraih bila perlu tanpa melalui proses. Yang perlu adalah, ya, akselerasi supaya cepat sukses. Saudara, apa yang mau dikejar itu maunya cepat didapatkan. Cepat terkenal, cepat mapan, cepat menyelesaikan kalau ada masalah, cepat ada solusi untuk tantangan-tantangan. Saudara, meraih pencapaian, apalagi dengan percepatan, itu dianggap cara untuk hidup bermakna. Saudara, dunia ini adalah akselerasi sosiety, begitu kata orang. Dalam dunia yang seperti ini, masih adakah ruangan untuk bersama dengan pribadi yang lain? Saudara-saudara, Andrew Root, seorang pengamat zaman, ya, buku-bukunya sangat terkait dengan relevansi zaman, dan mengatakan seperti ini, percepatan dan kesibukan adalah tanda-tanda orang yang frustrasi dalam mencari makna. Akselerasi dan busyness adalah simptom untuk mencari makna yang mencari makna. Saudara-saudara, bila kesibukan, kecepatan, ditambah percepatan, terus-menerus membombardir kehidupan manusia, terus-menerus membombardir kehidupan manusia, maka ketersediaan ruang-ruang untuk to be with itu akan semakin tergerus, menyempit, dan mungkin tidak ada. Manusia akan semakin berputar dan semakin berpusat kepada dirinya sendiri, dan menyempitkan kesempatan untuk bersama, to be with, dengan pribadi yang lain. Makna tidak akan didapatkan ketika titik gravitasi manusia itu adalah dirinya sendiri. Nah, menghadapi situasi seperti ini, Andrew Root menawarkan sebuah narasi yang mungkin saja esensinya itu sama dan pernah diutarakan orang lain, namun Andrew Root mencoba menggunakan terminologi baru. Dia mengatakan seperti ini, dalam pencarian makna, apalagi bagi kita orang-orang percaya, kita akan lebih terarah bukan dengan akselerasi. Bukan dengan akselerasi. Semakin cepat, more, more. Bukan. Melainkan dengan resonansi. Dia menggunakan kata itu, resonansi. Saudara, resonansi adalah kosa kata yang mungkin jangan kita gunakan. Namun sering, saudara, dan saya secara tidak sadar kita alami, saudara. Saudara, kalau kita melihat kamus kata, arti kata resonans, resonansi, maka itu sering dilihat dari beberapa perspektif, ya. Misalnya dari kacamata fisika, resonansi itu hanya mungkin bila ada dua benda yang bergetar, berosilasi, terjadi getaran yang sinkronus, getaran yang saling memadu, kira-kira begitu. Dalam kimia, resonansi itu menunjukkan ini bukan ikatan tunggal, tapi komposit yang terjadi dari struktur-struktur lebih dari dua elemen, saudara. Yang pasti, resonansi selalu terkait dengan relasi. Jadi, bila akselerasi hanya berpusat pada diri, dan tanpa perlu kehadiran yang lain, pihak lain, pribadi lain, maka resonansi selalu terhubung dengan yang lain, dengan pribadi yang lain. Terjadi relasi, saudara. Ya, resonansi selalu terkait dengan relasi. Dan relasi ini membutuhkan ruang, ruang-ruang resolasi. Ruang-ruang relasi, yang mana itu adalah ruang-ruang resonansi. Ruangan untuk apa? Ruang untuk menampung sebuah kehadiran, saudara. Ruang untuk the presence, saudara. Kehadiran siapa? Kehadiran the presence. Kehadiran sebuah pribadi. Siapa pribadi itu? Sebuah pribadi yang rindu agar kita orang yang percaya menjadi murid yang menyertai pribadi itu. Pribadi siapa, saudara? Pribadi Kristus. Karena tadi dikatakan Tuhan Yesus menetapkan untuk menyertai dia. To be with him. Jadi, saudara-saudara, resonansi itu menyediakan ruang. Harus ada ruang. Nah, saudara-saudara, resonansi itu bukan ruang kosong. Seperti yang dirasakan oleh sekelompok orang yang dengan sengaja misalnya mengosongkan diri, hidup asketis, melarikan diri dari kesulitan untuk sementara karena begitu padatnya tekanan, saudara, atau peliknya persoalan hidup. Ya, seperti ini. Sebetulnya namanya adalah ruang kosong, ya. Namun, resonansi itu selalu terkait dengan the presence. The presence of God. Dan, resonansi itu selalu terkait dengan bukan hanya the present, tapi the person. The person of Christ. Resonansi selalu terkait dengan pribadi. Pribadi yang hadir. The person who present. Pribadi bukan hanya yang ada, tapi hadir, saudara. Hadir untuk, hadir bersama. Untuk apa? Untuk to be with itu tadi. Jadi, apa yang terjadi di dalam resonansi, peristiwa resonansi, itu menjadi sebuah pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman akan kehadiran sebuah pribadi. Pribadi Tuhan. Jadi, saudara, peristiwa yang terjadi adalah, di dalam resonansi adalah, experiencing the presence of God. Maka, resonansi menjadi sebuah ruang pengalaman. Pengalaman akan sesuatu yang penuh, yang selalu hadir bagi saudara saya dan saya. The fullness of the presence. Begitu kata Andrerud. Saudara Andrerud menggunakan bahasa yang romantis. He is so present. God is so present to me, that I feel like I have discovered myself again. Allah itu bukan hanya hadir, tapi dia so present. Begitu hadir. Dia begitu hadir bagiku. Sangat hadir bagiku. Sehingga aku merasa, menemukan diriku kembali. Saudara, artinya resonansi menolong saudara dan saya, menemukan kembali siapakah kita di hadapan Allah. Yang seolah-olah bermakna, tapi sesungguhnya makna itu, akan terjadi ketika saudara dan saya, beresonansi to be with God, saudara. Saudara, resonansi seperti ini, sifatnya timeless. Artinya tidak terlimitasi oleh waktu. Sehingga orang yang bersama dengan Tuhan itu, orang yang to be with Him, tidak ingin momen-momen kebersamaan ini cepat-cepat berakhir. Ketika ia berdoa, ketika ia menghidupi firman Tuhan, ketika ia ibadah, ia sangat menikmati momen-momen itu, saudara. Panjangnya waktu tidak terasa bagi dia. Momen-momen itu terasa so full, so beautiful, so powerful. Ketika resonansi terjadi, waktu itu menjadi tidak relevan. Waktu itu seperti terhisap di dalam ruang-ruang resonansi. Saudara, resonansi juga tidak berhenti dan menjadi eksklusif hanya buat saudara saja, atau buat saya sendiri. Saudara, resonansi selalu memiliki sifat berbagi, saudara. Karena ketarannya itu, saudara, melampaui ruang dan waktu. Sehingga resonansi itu menembus, memasuki keterhubungan dengan dunia, keseharian kita. Ya, Andrew Rudd mengatakan resonance is all about connecting to the world, with the people in our lives, finding a meaning that is greater than what we can see and explain. Saudara, dengan beresonansi dan menikmati Allah yang hadir secara pribadi untuk kita, kita menjumpai makna sudah, yang jauh lebih besar dari apa yang kita lihat dan mampu kita jelaskan. Saudara, dunia sekitar kita ini adalah dunia yang kesepian, yang lapar akan story-story resonansi. Saudara, pribadi-pribadi yang kita temui dalam keseharian kita adalah pribadi-pribadi yang dahaga akan kisah-kisah kebersamaan saudara dengan Tuhan. Saudara-saudara, bila saudara melihat akar kata resonansi itu berasal dari bahasa latin ya, resonare, yang artinya adalah resound, resound, menyuarakan, membunyikan kembali. jadi ketika anak Tuhan, saudara, dan saya mengalami resonansi, sebuah momen to be with him, maka selayaknya seharusnya resonansi itu akan mengalami resonare, result. Ini akan tersuarakan ulang, tergetar keluar keindahan to be with him itu kepada dunia dan kepada sekitar kita. Nah, mereka akan menikmati juga impact, ya, resonance impact. Karena ketika pengalaman bersama dengan Tuhan, saudara, dan saya alami, maka berdampak itu kepada orang lain. Muncul dalam kerinduan supaya orang lain juga punya pengalaman itu, saudara. Saudara-saudara, resonansi jelas bukan inisiatif manusia. Kristus mengawali resonansi itu. Ya, seperti catat dalam Injil Yohanes, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. The Word become flesh and dwelt among us. Kristus di tengah kita, ia hadir di tengah kita. Allah yang lebih dulu membangun platform resonansi, Allah menyediakan diri untuk berresonansi dengan umatnya, maka resonansi itu sepenuhnya adalah anugerah Allah. Ketika Allah menyertai umatnya dan mengingatkan umatnya untuk menyertai dia. saudara, itulah resonansi. Maka yang paling indah ketika Yesus berkata begini, Aku menyertai kamu sampai akhir jaman. Artinya, saudara, peristiwa resonansi itu bisa berlangsung panjang penyertaan Tuhan dan Anda beserta dengan Tuhan itulah saudara, peristiwa dan momen-momen resonansi yang berlangsung panjang. Karena penyertaan Tuhan sampai akhir jaman berarti saudara bisa beserta dengan dia sampai akhir jaman kalau saudara dan saya terbuka ruang-ruang resonansinya. Saudara, Allah rindu selalu beresonansi dengan anak-anaknya. Dengan saudara dan saya. Allah selalu menyediakan diri untuk beresonansi bahkan sampai akhir jaman. Saudara dan saya ditetapkan sebagai murid untuk menyediakan ruang-ruang resonansi untuk menyertai dia, untuk bersama dengan dia. Saudara-saudara marilah kita masuk di dalam doa. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati 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 manusia selamat menikmati dengan segala hal selamat menikmati 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 Amin, amin, amin Amin, amin, amin Amin